Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Reporusi TV Online dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Bersama saya Zia Riffin, inilah berita selengkapnya. Menjelang Pilkada 2020, Panwas Cam Majalaya terus laksanakan tahapan sesuai timeline yang diberikan Bawaslu Kabupaten Karawang. Tahapan yang sekarang dilaksanakan adalah penerimaan calon pengawas kelurahan desa atau PKD. Di kecamatan Majalaya ada tujuh desa, sehingga tiap desa bisa lebih dari satu untuk mendaftarkan dan nantinya akan diseleksi. Masyarakat Majalaya dari tujuh desa ini sangat antusias dalam mendaftarkan diri menjadi PKD, terbukti sudah 16 orang yang mendaftarkan, 13 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dalam tahapan ini, para pendaftar menyerahkan berkas pengisian angket dan lakukan wawancara. Di Panwasu Kabupaten Majalaya, kondisi antar Panwasu Kabupaten Majalaya yang sangat memasakkan bagi saya dan dekan-dekan para perempuan. Untuk masalah perekrutan untuk PKD, khususnya di Panwasu Kabupaten Majalaya, itu pengumuman kita mulai dari 10 Februari sampai 16 Februari. Kebetulan di kita itu ada tujuh desa, uang ikutnya. Ya, dari mulai pendaftaran menerima berkas itu dari tanggal 16 sampai tanggal 22 nanti ke depan. Ini sampai dengan hari ini sudah ada 16 pendaftar. Ada pun dalam pendaftaran itu, kita sudah melakukan langsung dengan diadakannya acara, atas wawancara. Ini mewakili wawancara biar menjadi prioritas, jangan laki-laki aja menjadi wakil pengawas. Ini menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pemilu dan berpartisipasi aktif. Nah, dari Kabupaten Kerawang sendiri sudah mengeluarkan timeline untuk latas waktu pendaftaran PKD itu adalah tanggal 22. Untuk hari ini kita sudah melakukan wawancara untuk dua calon PKD. Oke, selanjutnya kita akan menunggu empat calon menyusul. Total pendaftaran kekecepatan Majalaya sudah terpenuhi. Warga yang mendaftar di Panwascam Majalaya ini ada yang sudah pengalaman pada Pilpres dan Pilek tahun lalu. Dan ada pula yang belum punya pengalaman. Yopi Skandar, Repolusi TV dari Karawang mengembarkan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Ripin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Ayol Karawang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!